Halo sahabat Femina, saya Rawinda Kirana dan hari ini saya akan mengembagikan 5 tips untuk lebih menjaga lingkungan. Yang pertama adalah saat kita ingin keluar rumah dan mengurangi sampah plastik, sampah kertas, sampah gelas aluminium atau sejenisnya, kita bisa mencoba membawa perabotan atau peralatan kita sendiri dari rumah. For example, untuk pengganti botol plastik atau gelas plastik kalau misalnya kalian beli kopi atau boba, kalian bisa beli tumbler atau botol minum pribadi atau enggak reusable cups. Nah kadang-kadang reusable cups itu bahannya dari silikon jadi bisa kalian lipat, jadi itu kecil bisa dimasukin tas. Terus ada juga pengganti sedotan plastik, itu bisa ada sedotan bambu atau sedotan gelas. Dan kita juga bisa membawa reusable shopping bags agar kita tidak menggunakan kantor plastik lagi untuk belanja. Lalu tips yang kedua adalah kita bisa mengurangi penggunaan hal-hal yang mengeluarkan emisi karbon atau jejak karbon yang banyak, hingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat tidak baik untuk bumi kita. Lalu kita juga bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi yang mengeluarkan banyak asap, dan kita bisa switch ke public transport agar emisi karbonnya lebih dikit. Yang ketiga, karena industri animal agriculture adalah penyumbang emisi karbon yang terbesar di dunia, yang sebesar kurang lebih 65 persen, kita bisa mulai atau mencoba mengurangi asupan daging dan produk-produk hewanis seperti itu. Tapi ini pelan-pelan aja, aku juga lagi proses kok. Tips keempat adalah kita bisa mengurangi pembelian fast fashion, dan juga kita harus lebih conscious saat kita ingin membuang pakaian-pakaian lama. My advice is we can all be more conscious about the materials that we buy and the materials that we throw away. Take care of your stuff more, karena lebih baik kita merawat daripada membeli yang baru. Tips kelima adalah kebiasaan waste segregation. Jadi kalau misalnya di rumah, aku pribadi memilah-milah sampahku, memisahkan sampahku. Antara sampah plastik, lalu sampah kertas, sampah kaca, sampah aluminium, lalu aku kumpulkan itu, aku tampung dengan bersih, dan setiap akhir bulan aku akan kirimkan ke fondasi-fondasi waste segregation, dan mereka akan bisa mendaur ulang atau mentransformasi sampah tersebut menjadi hal yang baru dan berguna. So yeah, that is my personal tip. Menurut aku, untuk menjaga lingkungan yang paling penting adalah small changes. Jadi jangan takut kalau misalnya kita belum bisa melakukan perubahan yang besar, yang penting perubahan-perubahan kecil lama-lama menjadi bukit. And change always starts with ourselves. Selamat mencoba! Thank you for watching! Saya Rawinda, simak cerita lengkap saya di Femina edisi Desember 2021. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!